Halo Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel, jadi pagi ini gue udah ada di Bekasi, mau kopi pagi di salah satu coffee shop yang lagi hype banget di Bekasi, yap bener banget Matea Social Space, jadi Matea yang ada di Bekasi ini adalah cabang kedua dari Matea yang di Cembaka Putih. Gue udah sempet review juga, buat temen-temen yang belum nonton nanti bakal gue sertakan linknya ya. Nah ini pagi-pagi ini udah rame banget ya, parkiran tuh udah full banget sama pengunjung biasa ya, kalau misalnya tempat baru pada FOMO, termasuk gue. Oke deh tanpa berlama-lama kita langsung kepoin aja yuk spotnya seperti apa. Sekarang kita langsung masuk aja, wow ini keren banget entrance-nya, udah ada apa namanya hole gitu di atasnya, wah ini mind-blowing banget sih. Terus warnanya juga terakota gitu. Lanjut ini, wow ini adalah lorong yang paling ikonik nih di sosial media, orang-orang pada foto di sini. Oke lanjut ini ternyata area outdoornya luas banget ya, ini didominasi dengan area outdoor sih, wow ini keren banget, ini di sebelah kanan udah ada area mini tribun gitu, terus di atasnya juga ada area semi outdoor, wah cantik banget ya. Ini di sini juga udah ada seating area, di sini seating area yang kecil-kecil gitu, wah ini jalan setapak menuju ke area indoor sekaligus barnya sepertinya nih. Nah ini kita cafe tur yang di area outdoornya dulu ya, ini sebelah kiri udah ada seating area, di sini mejanya yang panjang-panjang gitu, terus ada kursi-kursinya yang kecil-kecil, ini di pinggiran juga udah ada. Dan ini di sebelah kiri gue udah ada area semi outdoor lagi. Wow, ternyata besar banget ya ini, Matea yang di Bekasi. Nah di sini mejanya juga ada yang panjang dan yang bulat-bulat gitu, kalau yang panjang ini bisa untuk yang rame-rame, terus yang di sebelahnya ada yang bunder juga, cantik banget ya tonenya. Di sini udah ada kipas juga, jadi nggak terlalu ngap kalau misalnya mau ngerokok di sini. Ini yang di sini diset untuk tiga orang gitu, terus di sini bisa kayak berenam, bertujuh, terus di bawah mejanya udah ada stop kontak juga, jadi teman-teman kalau misalnya mau WFH di sini juga bisa banget. Wah, ini di sini juga udah ada seating area lagi. Wah ini sih nggak bakalan kehabisan sih seating areanya, karena emang banyak banget di sini bisa untuk berempat-berempat gitu. Nah itu adalah area indoornya. Cantik banget ya, konsepnya kayak modern industrial gitu, dan banyak tanaman juga. Oke lanjut kita ke area yang di atas sana. Oke, ini di sebelah tangganya udah ada meja-meja yang udah ditanam, terus di bawahnya juga udah ada stop kontak. Kalau misalnya mau nyore-nyore duduk di sini ya juga asik juga view-nya, seating area yang di bawah. Oke lanjut. Oke, di sini udah disediakan tempat sampah dan payung juga, terus di sebelah kanannya udah ada washtub. Terus di sini juga ternyata masih ada kipas ya, sepertinya di tempat, di mana, di seluruh tempat, di seluruh semi-outdoor-nya disediakan kipas. Nah ini seating area-nya banyak banget, lebih banyak daripada yang di bawah. Ini mejanya panjang. Oke, di sini mejanya yang kayu gitu, terus kursinya banyak banget, ini sampai ke ujung sana. Oh yang di sini mejanya yang bunder-bunder gitu. Dan ternyata di bawah sana ada seating area lagi guys. Bener-bener gokil banget sih, ini besar banget, ini lebih besar daripada yang di cempa ke putih. Tuh. Tuh. Keren banget ya. Udah ada colokan-colokan juga ya. Cake banget sih, kursinya gue suka deh. Saatan gini. Oke lanjut, kita ke area yang di bawah tadi, yang di belakang. Cantik banget. Oh ya, di tiap meja udah ada ini ya, barcode untuk scan menu. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat dulu sebelum ke bawah. Kita lanjut ke area sana, belakang dulu sebelum ke area indoor-nya. Cantik ya, tanemannya ada tanaman ilalang gitu. Untuk di sini mejanya panjang, terus kursinya yang seperti ini ya. Ada apa namanya, yang dari beton, terus ada yang kecil-kecil juga. Ini adalah area outdoor selanjutnya, yang berada di belakang bar. Ini seating areanya bentuknya unik banget ya. Jadi yang kayak, apa namanya, membentuk huruf S gitu, kalau dari atas kelihatannya. Terus di tengahnya udah ada pohon, ini jadi membuat rindang makin asri lah di sini. Terus di sebelah kiri juga udah ada seating area lagi, ini lengkap dengan colokan-colokan juga. Kemudian ini adalah area indoor, yang kedua, keren banget ya dari luar kayak glass house gitu. Terus, di sini udah ada wastafel, terus tanaman-tanaman pisang kelatnya juga. Terus di sebelah sini juga udah ada seating area lagi. Jadi, banyak banget sih colokan di sini. Tionya seperti ini. Itu adalah area barnya. Jadi kita bisa masuk ke area barnya lewat pintu yang itu. Ini area indoor selanjutnya, kita lihat seperti apa ya. Jadi, mejanya yang panjang gitu, bisa untuk reme-reme ya. Terus di sebelah sini juga ada, cocok banget sih kalau misalnya teman-teman mau meeting juga bisa banget di situ. Atau mau brainstorming juga, bisa juga. Di dalam tuh area kitchen, ini kayaknya dari peti kemas gitu deh, keren banget ya. Dicet warna hitam dan darah kota, jadi kayak senada gitu. Terus di bawahnya ada rumput-rumput gitu, tanaman ilalang. Ini di dekat pintu barnya juga ada seating area ya di sebelah sini. Sini mejanya yang ada beton gitu. Becu banget bentuknya. Sekarang kita lanjut ke area indoornya. Ini kita bisa masuk dari area yang belakang ya. Nih, area indoornya seperti ini. Wah, nyaman banget ya. Jadi, kurusnya yang dari kayu-kayu gitu. Set bisa yang buat berempat-berempat. Terus di sini udah ada area barnya. Nah, di depan barnya juga udah ada seating area seperti ini. Kurusnya tuh yang lebih besar gitu ya. Nih, diset bisa untuk berempat. Barnya panjang banget, keren ya. Nah, di ujung sana ada area indoor lagi. Jadi, area indoor di sini ada dua. Ada yang di dalam area bar. Dan di belakang yang tadi, guys. Jadi, area indoornya seperti ini ya. Di sini udah ada baby chair juga. Ini masih dengan suasana kayu-kayu gitu. Ting area yang seperti ini. Ini bisa tembus ke area outdoor. Oke deh, sekarang kita langsung order aja yuk. I got nothing to hide. I got nothing, got nothing to hide. I got nothing, got nothing to hide. I got nothing to hide. I got nothing to hide. siang kak ini untuk menunya ya kita ada rekomendasinya nih kak, ada rent coffee meal, social people, mati almagato, sama brown wine social people ya, boleh tuh katanya atas nama siapa kak ya, sorry? Arum Kak Arum? iya bantung dulu bentar ya oke main course nya aku mau ada lagi tambahnya? mie dok dok deh, boleh sorry, mie dok dok ada lagi kak tambahnya? itu dulu aja, untuk payment bisa pakai apa aja kak? untuk payment kita bisa debit, bisa curious, bisa test juga oke aku curious aja deh ini orderan ku udah sampe, ini gue order SPC, social people coffee terus ada mie dok dok juga gue mau nyobain kopinya dulu ya gak ada sedotan, jadi dikocok dulu deh oke cukup langsung aja gue coba, Bismillahirrahmanirrahim oke jadi tuh jadi tuh SPC ini ini ada peanut jam nya tapi gak terlalu kerasa sih di gue peanut nya mungkin kalo misalnya agak ditambahin sedikit lagi enak nih kalo yang sebelumnya gue udah pernah nyobain kopi susunya yang gula aren di mati ya cembaka putih itu enak juga oke lanjut ini gue mau nyobain mie dok doknya karena lagi kurang enak tenggorokannya makanya gue nyobain yang kuah-kuah wah ini ternyata ngurusinnya banyak banget jadi ini isinya ada sawi, telur, terus ada sosis, bakso kemudian ada tomat dan diatasnya ada bawang goreng juga sosisnya dulu kuahnya agak asem ya kalo buat gue sih agak ketutup apa namanya rasanya bumbunya gitu ini dominan sausnya jadi di lorong ini adalah area musola dan toilet nah disini area musolanya ini ada area wudunya juga kemudian areanya seperti ini udah sediakan kipas juga ya wah ada terus ada sepatu juga disini udah ada mukena disitu terus ada sejadah dan sarung lanjut disini udah ada area toiletnya nah disini ada untuk toilet laki-laki disana toilet wanitanya nah di tengah-tengahnya ini udah ada dua washtubel keren ya kacanya terus disini udah ada standing mirror juga buat otd-otd gitu kok gak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!